Jangan lupa subscribe ya teman-teman Si bocil ditelepon hantu boneka Miksue Ya ampun Hai guys Jadi ceritanya si bocil malam-malam lagi nonton film hantu Miksue nih guys Film Sakura gitu Tapi temanya Hantu boneka Miksue Serem banget Tiba-tiba si bocil ditelepon hantu boneka Miksue nih guys Bener aja nih guys Pas mama bocil liat ternyata beneran ditelepon sama hantu Miksue Akhirnya si bocil buru-buru tidur nih guys BTW nilai video ini suai baterai kalian Si bocil pengen ee Ya ampun Hai guys Jadi ceritanya mama bocil lagi makan nih guys Pas makan baru makan sesuap aja Tiba-tiba pas kesuapan kedua Si bocil malah minta ee guys Ya ampun Padahal lagi enak-enak makan nih guys Makannya jadi gak napsu lagi nih guys Karena denger-denger nama ee Waduh si bocil ee-nya serius banget guys Sampai ngeden-ngeden Ya ampun Pas mama bocil lagi makan Tiba-tiba si bocil minta dicebokin Ya ampun Waduh mengganggu makan aja Si bocil ban motornya copot Kok bisa? Hai guys Jadi ceritanya mama agra dan si bocil baru pulang sekolah nih guys Pas di jalan tiba-tiba Ban motornya jadi oleng gitu nih guys Karena ketakutan Akhirnya mama bocil dan bocil jalannya pelan-pelan nih Eh untung aja ada bengkel nih guys di jalan Akhirnya kita berhenti dulu nih guys Tuh liat guys Ban motornya jadi copot BTW kalian punya motor atau mobil guys Si bocil pingin jajan kotak berhadiah tayo Hai guys Jadi ceritanya si bocil ini sedang jajan di warung nih guys Liat guys jajanannya banyak banget ya guys Eh si bocil ngambil gambaran Doraemon nih guys Abis itu si bocil langsung ambil kotak berhadiah tayo nih guys Kira-kira isinya apa ya Yang tau langsung komen di bawah ya guys Benar guys Isinya adalah stick BTW nilai video ini Suai baterai kalian Si bocil ngeluh kecapean kerjain soal sekolah Ya ampun Hai guys Jadi ceritanya si bocil dapat soal dari bu guru nih guys Eh dia malah ngeluh kecapean gitu Ya ampun Padahal temen-temennya pada semangat tuh guys Ngerjain soalnya Liat tuh pada rajin-rajin kan guys Akhirnya mama bocil semangatin si bocil nih guys Dan si bocil akhirnya semangat ngerjainnya nih guys BTW kalian semangat belajar gak kayak si bocil? Si bocil mainan kereta api sampe jatuh Hai guys Jadi ceritanya si bocil lagi mainan kereta api nih guys Lagi asik bernyanyi kereta api Tiba-tiba si bocil sempoyongan nih guys Eh jadi jatuh deh Si bocil pingin ngaji kayak farir-farayoga Hai guys Jadi ceritanya si bocil pingin ngaji nih guys Katanya pingin kayak farir-farayoga Bisa ngaji fuaranya yang bagus Akhirnya dengan semangatnya si bocil berangkat ngaji nih guys Liat Temen-temennya juga pada mau berangkat ngaji nih guys Dan si bocil akhirnya sampe di pengajian Nah ini dia guys Si bocil lagi belajar mengaji BTW kalian sekarang udah ikro atau Al-Quran nih guys